Intro Pemirsa rumah kediaman orang tua Min Hati Madrais, warga negara Indonesia asal Bekasi yang ditangkap polisi Filipina karena terlibat jaringan ISIS terlihat sepi. Sementara pihak keluarga mengaku kalau selama beberapa tahun terakhir sudah putus komunikasi dengan Min Hati. Pasca ditangkapnya istri dari petinggi ISIS Filipina, Min Hati Madrais bersama ke enam anaknya. Suasana rumah orang tua korban di desa Buni Bakti, kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi Senin pagi terlihat sepi. Tidak ada aktivitas menonjol dari kediaman keluarga Min Hati Madrais. Rumah dua lantai dan satu lantai yang berdiri berjajar ini adalah rumah orang tua Min Hati, yaitu Kiai Haji Madrais, pemilik pesantren Darul Amal Babelan bersama kakak Min Hati. Pintu pagar yang sebelumnya dibuka jadi tertutup rapat sejak awak sendiri juga tidak pernah memberikan kabar ke orang tuanya soal dirinya bersama ke enam anaknya di Filipina. Bahkan pihak keluarga juga tidak mengetahui kegiatan Min Hati Madrais di Filipina. Tapi belum ada kabar kalau dia pulang? Enggak. Enggak ada kabar? Iya. Sampai sekarang belum ada kabar? Belum. Semalam kan informasinya ditangkep dari pihak tugas sampai sekarang belum ada yang ke Filipina? Belum, enggak ada di sini. Tapi ada tahu? Ya, tahu, timbong denger doang. Kita malam di sini. Siang doang, malam kita pulang. Tapi kalau Pak Jai hari-hari juga enggak? Iya, jarang di rumah dia. Min Hati Madrais ditangkap bersama anak-anaknya oleh kepolisian Filipina minggu waktu setempat. Sementara itu orang tua Min Hati Madrais masih belum bisa ditemui pas kepenangkapan anaknya terkait jaringan ISIS di Filipina. Amarullah, Badar TV, Bekasi. Terima kasih.